Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi game Rakuen Kita kemarin sampai di sebuah rumah yang ternyata itu rumahnya si Tony dan Christina Dan mereka ada hubungan keluarga, ya kita langsung masuk aja ke gamenya ya, yuk Tuh kan ada itu, ada pohon Oke, ini harus dinyalain semua kan Oke Eh, apa tuh, ke sana? Christy, I don't wanna go, they pick on me Punya TV rusak semua air disini Nanti kita kesitu Kita keliling dulu Kita juga mesti nyari barang Selalu refill air Jangan lupa Biar kalau ada apa-apa nggak bolak-balik Oh, ini strap-nya Kayaknya itu udah sumber Gue pengen Gue pengen explore dulu Baru abis itu nyalain He's not crazy He's not crazy Fader lagi Dining room Dining room cabinet key Dining room itu berarti Di sini Kabinet yang ini atau yang kiri ya Yang ini Salah Dia dulu mode terbaik Tapi sekarang Ada masalah sama Kepintarannya Sama rankingnya Di hampir semua Mata pelajaran tuh Jelek nilainya Apa yang ngebuat Christina kayak gitu Oke Semua ruangan udah Gue pengen cek yang pintu ini Kayaknya keluar Oh nggak Sama yang di ujung Tadi juga ada Toilet Ternyata gue pikir Pintu apa gitu Eh salah pencet Ini kayaknya petunjuk Ini petunjuk deh 11 12 12 13 Tidak apa Gue pengen Coba yang ini Eh salah Nyalain ini Listriknya disini Blue power Source on Oke udah nyala Oke Oke Jadi biru Cuma bisa nyalain biru Berarti kita juga harus Nyari yang merah Sama yang kuning Kita coba ke atas dulu deh Ini udah bisa dibuka Nah aku nggak percaya Dia mirip banget Sama Christina Sekarang kamu jadi kakak loh Christina Gimana perasaannya Ya aku benar-benar senang Udah lama banget Pengen punya adik kecil Kamu akhirnya punya Dede ya Akhirnya kamu punya Adik lain ya Buat main-main bareng Aku bakalan ngajarin Segalanya Aku bakalan kasih tau game-game yang bagus Tempat bersembunyi yang bagus Sama cara terbaik untuk menangkap ikan Aku akan menjadi Kakak perempuan yang paling the best Iya Pasti kamu bisa Christy Ada surat lagi Oke Oke Oh ini kayaknya Kalau benar bisa nyala deh Coba ya Tes dulu aja Oh benar kan Cuman kan kita nggak mungkin ya Nyobain satu-satu Jadi kita cek aja ke bawah Siapa tau ada petunjuk lain Mampus Gue nggak ngerti lagi kayak gini kan Apa ini maksudnya Koordinat catur bukan sih ini Hmm Gue juga nggak ngerti ini Diapain sebenernya Gue pikir koordinat Tapi setelah gue cek Kayaknya bukan deh Kita lihat nanti aja deh Oke ini ada pianonya Oke Oke coba ya Kita tes Oh berarti harusnya itu yang masuk ke ini Piano di atas Gue pikir tadi harus masukin sesuai ini Apa Catur ya Dan Nananananana Sampai jumpa. Oke. Oh gitu. Lah berarti yang di atas. Bisa itu dong. Bisa nutup dong berarti. Ada huruf itu muncul. My. Itu dimana ya. Eh bukan disini ya. Tapi ini gue penasaran deh sama yang ini. Oh ada. Wah ada nut juga loh. Oke. Jadi kenapa mereka wujudnya beruang tuh? Karena itu ya jangan-jangan teddy bear. Dimana yang gue liat ada bolongan beberapa itu. Oh ini dia. Oh ini. Itu ya. Kalau semuanya nyala baru. Musiknya misterius banget lah. Kita nyalain yang warna merah ya sekarang. Coba. Oke. Sekarang kita ke pintu yang ini. Oh. Benny adeknya. Oke Benny. Jadi aku mau ngajarin kamu. Sekarang jadi detektif. Ih lucuat. Iya iya aku mau coba. Hal pertama. Kita beruang tuh punya. Good sense of smell. Iya penciuman yang baik ya. Dan yang paling terpenting adalah. Loop magnifying glass. Sea watch. Jadi aku bakalan tutup mata. Dan hanya. Menggunakan hidung. Dan aku akan menemukan jamur. Wow. Bahkan kamu gak ngeliat sama sekali loh. Nah. Ngerti kan maksudnya. Selanjutnya. Yang harus kamu lakukan tuh adalah. Nah selanjutnya adalah. Yang kamu butuh tau. Kalau kamu lagi nyari orang jahat. Adalah. Bagaimana cara ngetrack. Jejak kakinya. Penjahat selalu meninggalkan jejak kaki. Iya bener. Lihat jejak kaki ini. Iya penjahat yang bikin kan. Betul sekali Benny. Tapi bukan cuman itu. Coba cek. Tuh ada. Madu disini. Oh siapa yang naro ya disitu. Ada skill detektif kalian tuh. Terlalu bagus ya. Oh. Buat ini ternyata. Untung tadi gue udah foto. Bentar gue cek dulu fotonya. Kapan kamu bakalan pulang dari sekolah. Aku banyak banget nih pengen cerita. Aku nemu pintu rahasia lagi. Tapi kali ini. Deket closet di bawah. Oh. Di lantai bawah. Kamu tau kan. Kloset lantai bawah. Yang mama selalu naro vacuum cleaner. Oke. Wow. Dan ada pintu juga disana. Tapi ada orang datang. Jadi ya aku buru-buru deh. Lari sebelum aku coba buka. Kayaknya aku juga ketemu kuncinya deh. Nanti kita coba ya. Pas semua orang tidur. Wah. Ada apa ini Tony? Kayak merahasiakan sesuatu gitu. Di dalam rumahnya sendiri. Oke. Tadi. Gue udah foto kan. Ini benteng bener. Kalau gue udah salah nyebut. Sorry ya. Soalnya gue gak terlalu hafal. Istilah-istilahnya. Nah ini salah nih. Ini harusnya jadinya ratu kan. Kok gak bisa jadi ratu? Coba gue baca ini dulu deh. Nah. Iya kan bener. Harusnya kalau didorong ke ujung. Jadi ratu. Kok gak berubah? Kok gak berubah sih? Oh. Ya ampun. Iya juga ya. Lah ini kan. Warnanya beda. Berarti gue harus dorong ke sini. Tadah. Pinter amat deh gue. Ampun. Seru seru seru. Guanya juga geblek lagi. Nah. Gua pikir. Ini. Apa namanya. Yang atas tuh. Punya gue juga gitu. Eh ternyata pas gue nyadar. Warnanya beda ya. Oke. Switch kuning kita udah bisa nyalain. Berarti. Tiga switch itu udah bisa. Kita on-in juga sih. Harusnya. My fault. Sama tadi ada. Apa. Ada pesan rahasia juga ya. Oh. Oke. 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 Kenapa gak ada lagu dah? Oh bentar-bentar. Nah. Iya gue udah nyadarkan warnanya merah ya. Tadi ada. Box yang. Betutup gak ya. Coba gue cek lagi ada. Ada toilet lain gak ya disini gue lupa. Takutnya bukan toilet yang itu. Tapi yang. Di bawah tangga. Yang di bawah lantai. Yang lantai di bawah tuh cuman itu doang kan. Iya. Toiletnya cuman itu doang. Oh. Itu paku cleaner ya. Closet yang dimasuk tuh bukan toilet dah. Closet tuh tempat baju kan. Kalau di luar negeri. Soalnya di toilet juga ada. Tulisan itu. 13 langkah doang. Nah. Belap amat. 5, 10, 12. Artinya ya. Tak ada lampu kan nih. Gila banget. Sini dulu dah. Hmm. Oh. Gitu. Ha. Kristina gak datang. Eh Kristina lagi. Kristina gak datang sekolah hari ini. Temannya bilang. Dia liat. Si Kristina lagi duduk di taman. Terus. Karena nilainya terus turun. Dan gak bisa konsentrasi di sekolah. Saya rekaman desain untuk dia ke spesialis. Oke. Itemnya. Feathernya kayaknya masih kurang nih. Sama sticknya. Iya. Dikit lagi kayaknya. Kita harus cari lagi. Siapa tau ada jalan rahasia. Iya. Oh. 13 kayaknya ini dah maksudnya. Ah. Iya. I'm the worst sister. Waduh. Ada apa ya tiba-tiba. Kok si Kristina tiba-tiba mikir kayak gini. Oke. Kamera benih nih kah? Ada surat nanti aja. Oke. Apa kamu butuh. Nulis pesan yang hanya kamu. Yang bisa baca. Dan bukan penjahatnya. Ini beneran ini. Lemon juice sama air. Oke. Setelah ada kriminal yang terjadi. Detektif bakaran cari fingerprint. Caranya itu gampang. Pake baby powder aja. Sama pake. Makeup brushnya mama kamu. Johnny, dr. killer, mr. evil, roger, alek, dentis. Oh ini dia lamp. Cuma kita berdua yang tahu tempat ini. Ini permainnya gak bisa diambil. Gak bisa. Udah. Kita udah dapet. Udah gak ada lagi nih pintu rahasia. Coba kita ke atas. Oh ini kita butuh bikin. sayap ya. Udah bisa belum ya. Belum kelar ya. 6 bulu 8 stick. 6 bulu 8 stick. 6 bulu. 1 bulu 2 stick. Dimana ya? Oh ada satu tempat yang belum gue datengin. Coba bentar. Eh ini udah gue. Udah ya ini. Tadi kayaknya tempat kayak gini juga ada yang kekunci dah. Dimana ya? Ini bukannya. Iya itu kekunci tapi. Gak tahu bisa atau gak. Males juga gue bolak-balik kecekin. Gitu. Gue pengen ke ini dulu dah. Nih. Ada tempat baru lagi kan. Nah. Nah 2 stick. Berarti tinggal 1 fader. Aku gak tahu apakah kamu akan baca ini atau enggak. Tapi. Kamu seharusnya sih ngecek. Apa yang. Anak kamu tulis dah. Aku tahu ini tuh gak gampang. Tapi. Kita tuh. Lagi menderita sekarang. Oh my God. Kayaknya gue. Paham deh maksudnya ini. Wuhh. Branding gue. Apa sih Benny itu? Kenapa-kenapa ya? Oke. Ini tadi udah dibuka belum ya? Nah ini stuck nih. Harusnya ada sesuatu tuh disitu tuh. Jangan-jangan disi itu lagi yang gue butuhin. Gue udah kemari belum sih? Oh udah-udah. Jangan-jangan disi itu. Coba gue ke tempat itu lagi. Lampu lagi. Lampu lagi. Lampu lagi. Tapi apa ya? Bentar-bentar. Kita coba. Eh salah. Kita coba cek dari awal kan. Kan. Yang kedua sama yang kelima udah. Terus kita nyalain yang biru. Yang pertama udah. Terus kita nyalain yang merah. Yang keempat udah. Ah. Gue tau. Nah. Kayaknya yang ketiga belum deh. Ah bener. Huh. Untung aja. Gila. Udah puyeng gue. Kalo kelewat. Aku males gerak. Christy. Kita selalu. Pindah-pindah mulu. Dan aku selalu jadi anak baru. Mereka tuh ngejahilin aku tau gak. Ngebuat aku tuh pengennya gak pernah keluar dari goa ini. Iya aku tau Benny. Aku ngerasain hal yang sama. Tapi aku lagi gak bawa kamu ke tempat yang dimana kita bisa ngerasa jauh lebih baik. Ah yang bener Christy. Kamu emang yang terbaik deh. Aku kan janji sama kamu Benny. Kamu kan bakalan suka sama tempat ini. Wow rapi banget. Gimana kamu bisa dapetin tempat kayak gini. Iya ini markas rahasia kita. Kita bisa bikin. Our first official secret detective clubhouse. Oh yang terbaik sih ini. Tunggu. Tapi. Bukannya ada seseorang yang tinggal disini ya. Gak ada. Kamu yakin? Bagaimana para lentera itu. Dan taman. Forest spirit yang naruh lentera disini. Dan taman ini cuma ditinggalin gitu aja sama pemilik sebelumnya. Aku percaya sama aku. Aku udah ngecekin ini kok. Tiap hari. Selama pulang sekolah. Tempat ini tuh udah abandon. Udah ditinggalkan. Ah iya kamu bener Christy. Aku bener-bener suka sama tempat ini. Dan cek dah ini. Bahkan ada goa kecil disini. Yang ngarahin kita ke jalan utama kita. Jadi kalau si bad guys. Penjahat itu. Orang buruk itu. Berusaha untuk nangkap kita. Selagi kita ngerjain tugas detektif kita. Kita bisa langsung. Diam-diam lewat jalan itu. Wow. Akhirnya kita punya tempat rahasia sendiri. Dimana semua. Dimana gak ada orang yang bisa nemuin kita. Makasih ya Christy. Kamu memang kakak perempuan terbaik. Ayo Benny. Pengen liat dalamnya goa kayak gimana. Iya. Ada lagi pintu rahasia. Wow. Oh itu yang tadi ya. Ada apakah di laci-laci. Udah mau duit. Duitnya kecil banget sih. Harusnya ini feather. Yes. Berarti udah bisa bikin sayap. Kok. Oh. Ayahnya. Gue pikir siapa. Apa. Oke berarti kita bisa ke. Harus nyalain semua ya. Nah. Aku gak sabar pengen makan Oke makan Gimana mungkin kamu gak lapar Aku punya sarapan yang sangat banyak Terus ngemil Sorry-sorry Kita berdua Kayak suka ngemil gitu loh Oke lah kita kan juga lagi liburan Kamu berdua bisa main deh sana Kalau kamu beruntung Mama kamu dan aku akan Menyisakan makanan Beni tunggu Wah perasaan gue gak enak sih asli ini Jadi anak yang baik ya Jaga adik kamu Wah Itu dia anak papa Oh my god Kok kayak gue gak siap sih Beni Apa yang kamu lakukan balik sini Nanti jatoh loh Wah Ini kuat banget kan Ayo sini Beni Jangan bercanda deh Aku tuh harusnya jagain kamu Dan Dan aku gak mau kamu tuh Kenapa-napa Baik-baik aja Kok Christy Kamu tuh terlalu khawatir deh Beni tolong lah Oke-oke sorry-sorry Yuk aku bakalan pindah Aduh 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 Bener kan Aduh Aduh benci banget gue Oh my god Asli benci banget gue Wah Wah bener kecurigaan gue dari awal Apa ini waktu yang makan malam Ah Gak apa-apa Christy Papa kamu cuma capek dari kerjaan Kenapa kamu gak balik Dan selesaiin makanan kamu Oke ma Nah ini dia papa Aku dinyariin kamu loh kemana-mana Pa Pa Kayaknya kamu pasti pulang deh Christina Tapi Aku dateng cuma Pengen bantuin papa Nangkep ikan buat makan malam Kayak yang selalu kita lakukan Aduh asli Benci gue Gila gue pause dulu Ini mainan tadi Eh gamenya tadi Gak kuat gue sama dialog yang ini Gila Gila ini nusuk banget sih Apa papa benci sama aku Oh sayang Enggak Pasti enggak kok Apa kamu cuma enggak Ngunjukin Ekspresi apa-apa Banyak yang terjadi Pikiran Pikiran dan perasaan Yang kompleks banget Tapi selalu ada cinta yang banyak Buat kamu Tapi Aku gak ngerasa kayak gitu sih Dia dulunya gak kayak gini Yang mama tau sayang Masa gue Masa gue sedih sih Bentar Gue gak bisa ngomong Gila berapa kali gue pause Cuma demi gue bisa ngomong Yang lancar gitu Gak nadanya Gak sedih Tapi masih aja sedih sih Dan gue harus ngertiin Kata-kata ini Mamanya bilang Ya tapi kamu mesti percaya Ketika mama bilang Kalau papa tuh bener-bener Sayang sama kamu Aduh dicium sama mamanya Wah gila Gila Yuk lanjut Yuk lanjut Jangan sedih-sedih Ya kayaknya kita udah punya Segalanya dan Kita bisa bikin Sayap Kediatanya cukup kuat buat mama Apa kejadiannya di rumah sini ya Kok bolong Wih Tony Hei kalian Gimana caranya kamu bisa nyampe sini Tony kamu gak apa-apa Enggak 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 ada yang bener Aduh Aduh Ya sayang Kasih Suratnya Jangan takut Tengah Tengah Kita nemuin surat ini Dan ini untuk kamu Ini dari Christy Ayah Ayahku tercinta Ini udah lama Sejak kita terakhir berbicara Aku Aku rindu banget Wah kacau sih ini game Gila gue nangis Wah Gue udah nahan-nahan dari sebelumnya kan Dan berhasil gitu Akhirnya pecah disini Ini kacau Oh my god Gila gila Kacau Kacau Salut Salut gue Gue tuh Nanti aja deh ngomongnya di Closing ya Kita lanjutin dulu gamenya Gila Masih nangis gue Kacau Kita lanjutin Transletin Surat yang ditulis Dari Christy Untuk papahnya Aku rindu Di saat dulu papah Sering ngangkat aku Jadi kayak Main pesawat-pesawatan gitu Aku juga rindu Ketika Papah ngajarin aku Banyak hal Terutama Ya dari semua itu Pokoknya aku Cuman Rindu sama papah Aku tau Papah lebih banyak Perjalanan bisnis Hanya untuk Pergi Jauh-jauh dari aku Aku tau Papah benci aku Gara-gara aku gak bisa jagain Benny lagi Adik aku tercinta Benny Oh my God Masih gue nangis lagi sih Tapi Aku akan selalu Menyayangimu Papah Aku minta maaf Bahwa aku gak bisa Jadi anak perempuan Yang kamu mau Love Christy Oh Christy Enggak Enggak Aku gak benci kamu Lagi-lagi Lagi-lagi Gue pause Gue gak sanggup Menerjemahin ini Tapi gue coba Ngomong lagi ya Ini gue masih Udah berapa menit Gue istirahat Tapi Tetap masih Sedih Enggak Papa gak benci kamu Papa sayang banget Sama kamu Kamu gak ngerti Sayang Oh no Apa yang terjadi Sama Benny Itu kesalahan Papa Bukan kamu Aku hidup Tiap hari Sepanjang Hidup aku tuh Cuma penuh Rasa bersalah Ngeliatin kamu Kamu Bener-bener Mirip banget Sama adik kamu Gue pause lagi Papa gak ninggalin kamu Karena Papa pengen jauhin kamu Bukan Papa pergi tuh Karena papa gak tau Caranya Ngehadapin ini semua Ngehadapin ini Apa yang terjadi Papa tau papa Itu bener-bener egois Papa minta maaf Tapi kalo tau Kamu ngerasainnya Kayak gini Aduh papa Gak bisa berkata-kata Apa-apa Aku sangat menyukainmu Dan Aku hanya pernah Mau yang terbaik Untuk kamu You'll always be My little girl Oh my god Oh my god Dia meluk mamahnya loh Abis denger ini semua Akhirnya kita ketemu Wah Gila kunci Yang dari awal Kita udah ketemu Kita ketemu Kuncinya Akhirnya Gila ini the best The best banget The best Sekarang kita baca jurnalnya Si Christy Ada catatan yang dilipat Untuk Christy Dari ayah Maaf Papa harus pergi lagi Christy Tapi Kamu harus tau Papa tuh sayang banget Sama kamu Dan Papa pengen Kamu punya Ini Dan ketika Mama kamu Nemenin kamu Bobo Malam ini Janji Kamu akan Ngedengerin ini Dan kamu akan Memikirkan lagu ini Meskipun Papa Udah jauh Kerjanya Tapi Kamu harus tau Bahwa Seberapa tinggi Kamu tumbuh Kamu selalu Selalu Jadi Anak kecil Anak kecil Papa Anak kesayangan Papa Oh my god Papa aku gak bisa tidur Ini udah lewat Dari jam tidur Kamu Christy Kamu bisa gak ngantuk Bukannya Mama Udah nyijinin Kamu Makan Ekstra Madu Lagi Hehehe Kayaknya Papa Harus Nyanyiin ini deh Buat kamu Hah Nyanyian Papa tuh Paling Aneh Tau gak Paling bodoh Halalala Kaya Meskipun Hah Papa ngapain sih Lagi Pemanasan aja Hehehe 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 Nianyiga If you brush your teeth And you get good grades I will be so proud Maybe I'll even shout out loud Or Do a funny dance Ha 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 Even though I go far away for work You should always know That no matter how tall you grow You'll always be My little girl Amat tidur Christy Dan batu itu nyala Dimana semua beruang itu Mama juga gak yakin Tapi sekarang kita kan tau lagunya Tony Kita bisa balik ke Blacksmith Jackie Untuk memperbaikin musiknya Oke kita harus kesana segera Jadi kita gak lupa Nyanyiannya Nah bener juga Ayo pergi Oh langsung nyampe Eh salah Salah pencet Oh langsung dateng Ditelibel, apa kamu yang benerin musik box aku? Hah? Musik box ini punya Tony? Iya, sorry kita gak ngasih tau kamu Dia bener-bener butuh bantuan dan gak tau caranya minta Ha, bantuan Oh, jadi ini yang betulin Kalau saya bilang iya, kamu gak bakalan makan aku kan? Aku gak percaya sih ini Aku gak bisa ngucapin terima kasih yang cukup kayaknya ke kamu Ini bener-bener berarti buat aku Mohon maaf banget aku udah ngancurin taman kamu Aku mulai sekarang akan berjanji gak akan mengganggu desa ini lagi Aku berjanji akan menjaganya Aku berhutang banget sama kalian Ini cara aku nunjukin rasa terima kasih aku ke kalian Terima kasih Tony Bear Thank you my little new friend Mam, look Ada pintu lain disana Ayo kita lihat Wah, akhirnya Pintunya Tony Siapa disana? Kayaknya aku udah ngasih tau Perawat bodoh itu untuk ninggal Christy? Papa? Papa seneng kamu disini Aku juga, pa Oke Gue cuman bisa ngomong gue acungin jempol untuk Cerita yang kali ini Questnya si Tony Wow Gila, dalem banget ceritanya Aduh Gue tuh jarang-jarang banget nangis Bener-bener jarang banget Bahkan gue stress berapa kali Itu gue bener-bener gak nangis Tapi kacau sih ini game Aduh, soalnya gue relate banget tentang kehilangan seseorang itu Makanya gue bener-bener bisa ngerasain banget Apa yang dirasain sama si Christy Sama si Tony Ya Awal-awal dulu gue gak suka sama game ini Karena ya Mager aja gitu sama tipe gamenya Tapi Sekarang gue bener-bener coba paksain Sebelum-sebelumnya gue sempet bosen sih Gue akuin Tapi Kemarin kita udah gak bantuin si Winston sama si Gemma Itu gue hype lagi untuk Apa ya Bangkitin mood gue untuk mainin game ini Terus hari ini Kita ketemu Tony Sama Christy Dengan cerita yang luar biasa Abis ini kita masih nolongin si Su ya Terus sama Gak tau siapa lagi Masih ada dua batu atau tiga batu lagi ya Yang harus kita nyalain Ya mudah-mudahan ceritanya gak kalah seru Sama dua cerita di awal Ya Thank you banget yang udah nontonin Kita ketemu lagi di part-part selanjutnya ya Bye-bye 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 Sub indo by-bye Shilовой Terima kasih